Pemirsa, pada momen spesial Ramadan tahun ini, mobilitas masyarakat diperdiksi akan meningkat. Hal ini dibuktikan dengan tingginya minat masyarakat untuk berpergian dan mundik. Salah satu moda transportasi yang paling diminati adalah pesawat terbang. Berkaitan dengan hal tersebut, Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru sebagai salah satu bandara utama di Provinsi Riau, bersiap menyambut lonjakan penumpang selama libur Ramadan. Kita akan melihat bagaimana persiapan Bandara Sultan Syarif Qasim II dalam penerbangan selama Ramadan. Bagaimana perkiraan jumlah penumpang yang akan kembali melalui bandara, langkah-langkah apa yang telah diambil oleh pihak bandara untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, dan kita akan melihat tips bagi para penumpang agar dapat kembali ke perantauan dengan lancar. Untuk mengumpas lebih dalam terkait tema pagi ini, bersama kami sudah hadir tamu kita Bapak Radityo Ari Purwoko, Selamat datang di studio kami Bapak, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Ini Bapak Radityo Ari Purwoko ini panggilannya yang akrabnya seperti apa Pak? Saya biasanya panggil Oki. Oh Bapak Oki. Dari mana ini datang nampaknya nih Pak? Ini Mas Buat yang nanya yang ke-11.230 ya. Pemberian dari orang tua. Pemberian dari orang tua. Panggilan kesayangan. Panggilan kesayangan ya Pak ya. Nah, Bapak Radityo Ari Purwoko ini adalah seorang manajer Bandara Sultan Syarif Kasim Riau II, benar ya Pak? Jadi tepatnya eksekutif general manager Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau. Oke, baik Pak. Nah, kita akan mengusung melihat persiapan Bandara Sultan Syarif Kasim Riau II terhadap lonjakan di bulan Ramadan. Ini pasti akan terjadi setiap tahunnya. Dan bagaimana prediksi lonjakan penumpang di Bandara Sultan Syarif Kasim Riau II, Pekanbaru, selama libur Ramadan, Pak? Ya, jadi gini Mas Buat ya, terima kasih. Ini fenomena yang tiap tahun selalu ada ya. Kita juga ada lonjakan itu ketika Natal dan Tanah Baru juga. Juga liburan-liburan anak sekolah. Jadi ini kalau yang paling tiga memang di saat lebaran. Lebaran itu kan tanggal 10 dan 11 April, jatuh pada hari Rabu dan Kamis. Jadi estimasi kami, itu lonjakan akan terjadi hamil nima atau mungkin hari Jumat. Kalau tidak hari Jumat ya Sabtu. Tapi kami prediksi secara korporasi itu hari Jumat hamil nima. Di situ akan terjadi lonjakan penumpang kurang lebih ada 12 ribu penumpang dalam satu hari. Yang biasanya hanya 6.000-7.000, ini hampir dua kali lipat. Kemudian arus baliknya itu di H-14 atau di hari Senin kemungkinan. Hari Senin itu arus balik dengan jumlah sekitar sama 12.000 penumpang. Jumlah penerbangan sekitar 95-100 flight atau pesawat yang biasanya hanya 60-70 flight. Jadi ada penambahan yang cukup signifikan. Dengan diprediksi tadi sekitar 12.000 penumpang per hari datang dan berangkat. Ini diprediksi apakah sudah terlihat dengan penjualan tiket yang sudah habis atau mungkin ini hanyalah analisis dari bandara sendiri Pak? Ya, ini analisis kami. Kalau tiket itu ada di airline, kami ada di bandara. Jadi kami memprediksi berdasarkan statistik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita ambil 5 tahun sebelumnya, fenomena kenaikannya, trennya seperti apa, kurang lebih 12.000. Itu kami perkiraannya estimasi ya melesetnya paling sedikit-sedikit lah. Karena sudah biasa kami menghitung seperti itu. Baik, berarti ini dengan lonjakan seperti ini pastinya ada kesiapan yang perlu dipersiapkan oleh bandara sih ya Pak? Nah, apa sih yang dilakukan oleh bandara Sultan Sarif Kasim Riau II, Pekambarung, untuk mengatasi pasi lonjakan penumpang? Dan mungkin apakah ada kesiapan dari fasilitas dan infrastruktur bandara ini Pak untuk menampung lonjakan dari penumpang saat Ramadan? Ya, jadi gini Mas Mohat, kami fasilitas bagi dua, yaitu ada di airset, kemudian terminal, dan linset. Kalau airset itu ada runway, ada teksi, ada event gitu ya, ada garabata juga. Kemudian terminal, kemudian yang sisi darat ada parkir dan akses. Kami dari sisi airset, runway, kami selalu siapkan. Jadi runway itu harus kondisinya prima. Ada lubang dikit nggak boleh, ada lubang harus segera ditambal, gitu kan. Nggak boleh, ada lubang. Kalau jalan pasang trafik gampang ya, orang lain nggak boleh. Nggak boleh ya Pak. Nggak boleh, nggak boleh mendarat pesawat, bahaya. Bahaya ya. Kemudian di event, kami udah siapkan semuanya fasilitas, termasuk marka juga kita cat ulang, sehingga pandangan pilot itu lebih jelas gitu ya, visualnya. Kemudian garabata juga disiapkan di terminal sendiri. Terminal kami itu bisa menampung sekitar 2.000 penumpang per jam. Per jam, 2.000 penumpang? 2.000 penumpang per jam. Sementara jam operasional kami itu 15 jam. 15 jam dalam setiap hari ya Pak? Dari jam 6 pagi sampai 9 malam. 9 malam. Kalau 15 jam, kali 2.000 kan 30.000. Itu kapasitas kami datang dan pergi. Sementara penumpang saat ini, yang tadi kita prediksi, lonjakan penumpang 12.000. Jadi space kami itu masih sangat luas. Jadi untuk kenyamanan cukup lah. Memang ada sedikit agak sempit itu di internasional, karena kami sedang mengembangkan terminal internasionalnya, dan ini sedang tahap penyelesaian. Dan untuk mengantisipasi itu, kami melakukan relay out atau menata ulang. Menata ulang. Ya menata ulang kapasitas dari 260 penumpang menjadi 500, jadi dua kali lipat. Dan kami sedang berjalan berprogres, insya Allah dua minggu lagi kelar dan siap menyambut lebaran. Jadi insya Allah akan lebih nyaman, sementara diparkir juga kita sudah siapkan semuanya, sehingga penumpang bisa masuk dengan nyaman. Baik, berarti kalau untuk sebagai penumpang ini insya Allah sudah aman lah ya Pak. Insya Allah bisa dan lanjutkan nyaman. Dan kalau misalnya terkait terhadap penerbangan dan armada, tadi katanya sudah akan ada penambahan pada saat penerbangan selama di libur Ramadan. Dan kira-kira ini diperkirakan akan bertambah seberapa di prediksi atau mungkin akan ditambah lagi nih Pak? Ya, dari LN sudah mengajukan ada itu penerbangan Citilink, itu dengan pesawat Airbus 320, jadi pesawat yang cukup besar. Jadi total selama libur itu ada 48 flight. Jadi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang itu. Dan Garuda juga akan menambah per 1 April, tapi itu bukan ekstra lagi, tapi nanti itu rutin. Saat ini baru seminggu 2 kali, nanti akan ditambah terus, sampai akhirnya full, dalam 1 minggu bisa full. Ini kan juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi di pekan baru ini yang cukup bagus, sampai Garuda mau nambah. Nah, sementara seperti itu. Oke, berarti ini pasti akan ada penambahan dan ini pun juga penambahannya tidak hanya di libur Ramadan saja ya Pak? Mungkin akan diteruskan setiap bulannya ataupun setiap event yang ada di bandara ya Pak? Ya, karena trafik penumpang itu selalu naik. Selalu naik? Selalu naik, jadi nggak ada cerita trafik itu turun. Kecuali kemarin waktu COVID ya, itu memang seluruh dunia turun. Jadi memang nggak ada cerita trafik penumpang itu turun, masih naik terus, sehingga pesawat juga akan, frekuensi akan ditambah terus. Jadi seperti itu. Baik, tapi saya pernah melihat di bandara Sultan Syarif Kasim Riau ini terkait eskalator Pak. Ya. Nah, pernah ada yang menceritakan kalau misalnya eskalator di bandara Sultan Syarif Kasim Riau ini tidak terlalu cepat untuk naik ke atas, bahkan fasilitasnya juga kurang memadai. Apakah ini akan ada perbaruan oleh bandara atau sekarang mungkin sudah diperbaiki gitu Pak, supaya agar penumpang ini nyaman di selama di bandara? Ya. Jadi ini kan dari desain awal seperti itu ya, eskalator. Tepatnya itu travelator ya, yang panjang. Ya, benar Pak. Travelator cukup panjang, jadi cepat atau lambatnya relatif. Ini kan ya, kami kan penumpang ini kan ada yang muda, ada yang ya sudah berumur ataupun senior citizen, atau yang sudah tua, teman-teman lah ya. Nah, ini kan bagaimana bisa mengantisipasi semuanya. Kalau anak muda mungkin menganggapnya itu kok lemot apa sih? Ya. Mungkin bukan orang berumur 40, 50, atau mungkin 70, itu sudah cukup nyaman. Nah, kalau ada juga, kami sediakan juga lift untuk disabled, untuk disabled person yang pakai kursi roda itu ada juga lift khusus untuk naik ke sana. Jadi, kami tidak menyarankan dan mengharuskan penumpang yang menggunakan kursi roda itu lewat lift khusus. Nah, itu jadi kalau travelator, kami selalu melakukan maintenance. Dan kami operasinya kan juga on-off, ini juga untuk dalam rangka menghemat biaya juga, dan juga kapasitas masih cukup. Nanti malam kan ada hari bumi juga kan? Iya, hari bumi. Kita jam 9 ya, jam 8 sampai jam 9, kalau tidak usah, kita matikan semua handphone, listrik, semuanya, matikan. Nah, ini kita juga mendukung untuk hari bumi itu menghemat energi. Kalau travelator kita selalu melakukan maintenance, gitu kan? Ya, ini sekali lagi, kalau anak yang masih para muda-muda ini, anak muda ini menganggap itu terlalu lambat, ya kami juga memperhatikan yang sudah berumur, gitu ya. Ya, itu seperti itu. Oke, berarti walaupun ini tergantung relatif masing-masing pendapat orang-orang ya Pak? Ya, karena ini kita juga nggak hanya menuntut kepada pemuda saja yang naik di eskalator tadi, tapi juga kita lihat dari umur yang sudah tua juga ya Pak? Ya, itu dia. Ya, benar sekali. Oke Pak, ini terkait terhadap lonjakan penumpang, ini pasti bakal krusial, apalagi pada saat hamil lima ketika libur Ramadan. Dan, pasti ada bentuk lonjakan yang dimana mungkin ini dapat mengganggu kenyamanan dari setiap para penumpang. Ini apakah ada upaya Bandara Sultasirif Kasim II ini Pak dalam menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang selama libur Ramadan, Pak? Ya, untuk kenyamanan, ini terutama untuk penerangan dan AC ya. Jadi peramangan kami, kita cek semua lampu untuk penerangan ya, semua bisa nyala, jangan ada yang sebagian besar padam, jangan sampai terjadi. Kemudian kesiapan genset, apabila ada trip, kami bisa langsung recover, cepat nyala lagi. Jadi kami standar itu 15 detik, harus nyala kembali. Jadi nggak ada cerita, di Bandara itu matinya lama. Kalau lama, berarti ada kegagalan. Dan kami lakukan secara kontinu dan sampai dengan saat ini, dan kami akan selalu berusaha tidak lebih dari 15 detik kalau lempuh mati. Kemudian tergantung dari keamanan, kami juga bekerjasama dengan TNI AU. Itu ada lebih dari 20 personil dari TNI AU, membantu kami untuk bisa keamanan. Jadi, dan kami pun untuk keselamatan, kami sudah melakukan latihan penanggulangan keadaan darurat. Jadi ceritanya ketika, amin tapi jebang baik ya, ada kecelakaan pesawat. Kita tidak menginginkan itu terjadi, tapi kita harus siap mengantisipasi. Di akhir tahun, kami melakukan penanggulangan keadaan darurat. Jadi ketika ada kecelakaan pesawat, pesawat terbakar, ini parahnya terbakar. Kami sudah siap melakukan antisipasi dan respon timenya bagaimana. Kami melibatkan airline, TNI AU, kemudian ada seluruh stakeholder yang ada ya, si AQ, karantina, imigrasi, biaya cukai, kepolisian, rumah sakit di Bekan Baru. Semua sudah siap apabila terjadi sesuatu seperti itu. Kemudian dari sisi keamanan, kami juga bekerjasama dengan TNI AU. Dan ketika ada kerusuhan, ini PHH dari TNI AU juga sudah siap. Kemudian kalau ada pun ada satu teror, ini pasukan anti-teror pun dari TNI AU juga sudah siap. Selain itu, kami juga untuk mengantisipasi, personel security kami juga selalu memantau. Dan mereka kan dibekali untuk profiling orang ya. Jadi orang-orang yang mencurigakan, itu teman-teman security di Bandar tahu. Maksudnya ada yang membawa narkoba, tinggal haknya kan beda. Ya, benar. Itu meskipun diumpetkan seperti apa, bisa ketahuan. Nah, seperti itu. Jadi, insya Allah, Bandara siap untuk menanggul lagi masalah keamanan dan juga siap memberikan kenyamanan ke penumpang. Baik, berarti kalau mengenai tentang keamanan dan kenyamanan, ini Bandara sudah siap untuk menangani semua masalah yang akan terjadi. Nah, apakah ada imbauan nih Pak bagi para penumpang untuk terkait terhadap keamanan dan kenyamanan terhadap penerbangan selama libur Ramadan, Pak? Ya, untuk penumpang ya. Jadi, kalau beli tiket, usahakan jauh hari sebelumnya. Jauh hari, ya. Jangan dadakan. Karena paling kelibur lebaran ya. Ya, benar. Kita pengen liburan jauh, kapisin tiket. Kita pengen bahagia, hilanglah kebahagiaan kita. Dan tiketnya juga mahal. Benar. Nah, itu. Kemudian, bila tiket di akin resmi atau sekarang banyak platform resmi ya. Ya, benar. Ya, jangan lewat, ya mohon maaf, ini calo atau apa. Calo, benar. Udah mahal, nanti bisa ketipu juga. Benar. Ya, kemudian bawalah barang-barang secukupnya. Nggak usah bawa barang macam-macam. Powerbank itu dibawa ke kabin. Jangan dimasukkan di bagasi. Kalau dimasukkan di bagasi, nanti di-scan ketahuan, itu penumpang akan dipanggil untuk mengambil powerbank-nya. Nah, kalau dipanggil nggak datang, itu koper akan diamankan. Jadi nggak akan terbang. Iya. Penumpang udah sampai kopernya akan tertinggal. Itu. Karena bisa meledak kalau di atas. Bisa meledak, ya. Ya, itu. Kemudian, juga selain barang secukupnya, datang lebih awal ya. Karena mungkin jalan macet, atau mungkin hujan, biasanya di jalan banjir, sehingga terlambat. Belum lagi antrian, di-check-in, atau di-check-in, karena rame kan ya. Nah, sehingga jangan sampai tertinggal, gitu ya. Dan juga, jangan lupa jaga kesehatan selalu. Jaga kesehatan, benar sekali, Pak. Sepertinya ini kita masih akan membahas lebih dalam lagi, Pak. Dan, pemirsa, ini perbincangan kita tentunya akan lebih menarik lagi. Tapi jangan beranjak dulu, usai jeda kami akan mengupas lebih dalam lagi. Tetap bersama kami.